Pemirsa di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terdapat danau terdalam di kawasan Asia Tenggara bernama Danau Matano. Ya di sini terdapat gua dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Seperti apa berikut liputannya. Danau Matano kayak akan gua-gua yang tersembunyi di sisi-sisi daratannya. Dan saya akan menyambangi salah satu gua yang bisa melewati pintu rahasia. Tiba di lokasi, warga lokal ternyata sedang bermain di sekitar tebing gua. Ini adalah salah satu spot atau objek wisata yang ada di Danau Matano. Namanya gua air, jadi kita harus masuk ke dalam air dulu baru bisa kelihatan gua-nya. Bisa sedikit hujan nih. Saya udah bawa sentar buat lihat gua-nya. Memasuki gua, saya harus melewati celah bibir tebing. Bibir gua berkurang kecil, hanya cukup dilewati satu orang saja. Kondisinya ternyata tidak segelap yang saya bayangkan. Saya sudah berada di dalam gua air yang ada di Danau Matano ini. Agak sulit mungkin tadi sedikit soalnya. Kita harus masuk ke dalam air dulu baru bisa melihat ke dalam gua-nya. Ini gua-nya banyak setalak bibirnya. Gelap sih tapi kelihatan karena ada cahaya sedikit dari luar. Terus di tengah, di atas ini ada lubang kecil. Jadi karena di luar hujan juga, jadi air hujannya bisa masuk ke dalam gua. Terus ini, di bebatuannya ini ada warna sedikit pun hijau hijauan. Itu yang disebut bebatuan yang mengandung nikel. Lubang yang ada di atas gua merupakan hasil pelapukan yang terjadi ratusan tahun lamanya. Stalaktin yang ada pun sama halnya. Merupakan proses dari ratusan, bahkan ribuan tahun. Indahnya pemandangan di dalam gua membuat saya betah berlama-lama. Namun ada cerita lain dibalik indahnya keunikan geologi yang dimiliki gua air ini. Gua air ini dipercaya warga lokal dan hulunya adalah tempat persembunyian warga saat musuh menyerang. Di dasar gua, terang ditemukan senjata tajam dan beberapa tengkorak. Wah, ternyata di balik keindahannya, terdapat cerita serangnya ya. Setelah puas menikmati gua air, saya pun segera keluar gua.